Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hi Apa kabar kali hari ini? Sebagai kanan hari ini luar biasa Karena market lagi Bearies Wow Gila banget market bitcoin 20 ribuan Sepertinya masih stand 20 ribu 21 ribu Paling kencang 22 ribu Jangan jebol ke bawah 19 ribu Untuk sangkut saya pun belum kejeput apa-apa Apalagi di Siba Inu Fortube, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentraland, Sandbox Dan beberapa coin lainnya Itu rata-rata masih sangkut semua Tapi memang harus begitu sih Karena kalau nggak sangkut itu nggak gure gitu Padahal menangis ya Apalagi saya sangkut udah lama banget Kurang lebih 10 bulan nih Nah sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar Satu buah laptop 6 buah handphone Android Token Siwa Inu Dan token Radio Caca di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi masih banyak banget nih Kesempatan kalian tuh Untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya Bagaimana cara mendapatkannya? Buang gampang banget Kalian cukup subscribe channel sekarang juga Bunyikan loncengnya Dan bergabung di grup Arjana Crypto Nah disini ini sudah saya pin ya Bagaimana cara mendapatkan giveaway Tarsabu Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjano Crypto Oke seperti biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan crypto currency Nah ini datang dari salah satu token Favorit saya adalah Siba Inu Salah satu token yang paling saya banyak Seperti sangkut Saya di Siba Inu token Untuk holdernya saat ini Wow semakin meningkat ya Bahkan saat ini sudah tembus Sampai dengan 1.181.870 holder Gila banget nih Peningkatan ketika market lagi biris Ternyata banyak memanfaatkan Ketika beberapa altcoin Dan beberapa altcoin Yang termasuk Siba Inu lagi crash Ternyata banyak yang melakukan entry Bahkan dari holdernya juga Sudah meningkat banget nih Nah bahkan laporan dari cloud news Disini ya Data well state terbaru Memperlihatkan kebiasaan investasi Dari 100 alamat Ethereum Yang banyak menahan dari Siba Inu token Kalau kita lihat disini Para well telah melakukan pembelian Sebanyak 463,5 miliar token Siba Inu Bahkan dilanjutkan juga Dengan seesoknya harinya Bahkan mengalahkan beberapa token lain Termasuk FTX token Yang mana market capnya itu Sudah di kalahkan langsung Oleh Siba Inu token Kemarin itu kan FTX token Yang mana di jaring blockchain Ethereum Banyak menahan dari FTX token Ternyata saat ini Dipegangkan lagi oleh Siba Inu token Jadi para well Di jaringan blockchain Ethereum Saat ini paling banyak menahan token Yaitu adalah token Siba Inu Nah ngomong si paus atau well Ternyata ada paus ministerius juga Yang telah melakukan pembelian Sebanyak 662 miliar Siba Inu Atau setara dengan 5,2 juta USD Jadi saat ini Para paus itu telah memegang Sampai dengan 3,9 triun token Siba Inu Dan bahkan ini tertinggi Dalam 48 jam terakhir Wow Jadi peningkatan yang melakukan pembelian Siba Inu Oleh para well Mungkin sudah dibulai ini lagi ya Ketika market lagi koreksi Dalam banget Ternyata dimanfaatkan oleh para well Yang memang sudah sepertinya Masih kebanyakan uang ya Kalau kita kan masih sangkut banget ya Tapi kalau para well Mungkin dia memiliki uang yang Santui banget Untuk mereka lakukan entry Tapi gila banget Lagi market bearers ini Mereka berani melakukan pembelian Dalam jumlah yang sangat besar Dan untuk sistem pembakaran mereka Di portal burn mereka Ternyata sepertinya meningkatnya Pembakaran mereka Dalam waktu 24 jam Terakhir saja Mereka telah melakukan pembakaran Sebanyak 239 juta Token Siba Inu Kalau kita lihat di reward mereka Dalam waktu 1 bulan terakhir Mereka telah melakukan pembakaran Sebanyak 32 miliar Token Siba Inu Wow Bahkan ada Paus ini ya Paus ini gila banget ya Di saat market bearers Dia melakukan penjualan Mungkin dia ini Kayaknya rugi banget ya Dia menjual disini Ketika Harga Siba Inu Lagi turun Dalam 7 hari terakhir Sebesar 26% Yang mereka telah melakukan penjualan Sebanyak 9,47 triliun Token Siba Inu Atau setara dengan Kurang lebih Sampai dengan 100 juta USD Gila banget Dan ini dilakukan Pada tanggal 9 Sampai dengan tanggal 10 Juni Yang mana mereka telah melakukan Transaksi sebanyak 3 kali Wow Nah bahkan ada juga Well nih Yang telah melakukan pembelian Atau menambahkan Ada yang menjual Kemudian juga ada yang melakukan Pembelian atau masuk lagi nih Sebanyak 130 miliar token Siba Inu Dalam waktu 24 jam Terakhir Kemudian ada laporan terbaru Saat ini Siba Inu Bisa dilakukan sebagai Transaksi pembayaran Dengan disini Yaitu ketika Kita ingin melakukan Penerbangan Maskapai Yang mana populer itu Di Afrika Utara Kemudian Timur Tengah Dan tujuannya ke Eropa Yaitu yang bernama adalah Maskapai adalah Fuelink Ya disini Dia melayani Sebanyak 330 rute Dan disini Mereka sudah Bekerjasama langsung Dengan Bitpay Yang mana Disitu Dalam Bitpay tersebut Itu menyediakan Siba Inu Sebagai alat transaksi Pembayaran Ketika kita ingin Melakukan penerbang Atau melakukan Melalui Maskapai Tersebut Nah ngomong-ngomong Blockchain Sibarium mereka Nyatanya Sekat ini Sedang pengembangan Dalam tahap Akhir Sepertinya Mereka bakal Segera meluncurkan Ini masih Berdalam ternyata Apakah diluncurkan Dalam bentuk Alpa Atau langsung Ke Beta Tapi pada Anda menggambarkan Bahwa Katanya Bentuk Betanya Itu bakal Dilakukan Pada bulan Juni ini Apakah benar Sibarium itu Bakal diluncurkan Dalam bentuk Beta Pada bulan Juni Atau hanya Pemanis ketika Market lagi Bioris Tapi saya masih Yakin banget Dengan Sibarium Karena di tahun 2022 ini saja Mereka memiliki Beberapa proyek Yang luar biasa Dan salah satu Yang luar biasa Ini adalah Gameplay 2 on mereka Dan blockchain Sibarium mereka Sedangkan Metaverse mereka Sudah diluncurkan Yang mana Diluncurkan pada Sekitar 2 bulan yang lalu Tapi tidak terjadi Dampak yang signifikan Jadi Farah Army ini Menunggu Atau menantikan Harga kenaikan Tersebut ketika Sibarium telah Meluncurkan blockchain Mereka secara resmi Adalah Sibarium Bahkan untuk Sibarium Masuk dalam Top 10 trending coin Di coin gecko Di seluruh dunia Termasuk ada Bond juga Masuk dalam Top trending Coin gecko Di negara Kanada Bahkan baru-baru ini Adanya gugatan Ketika market Cryptocurrency Lagi crash Ternyata ada yang Mengakukan gugatan Terhadap si Elon Musk Ketika harga Dogecoin ini Jadi harga terendah Dalam waktu 1 tahun terakhir Pada bulan Juni Itu lebih tepatnya Harga 800an rupiah Ketika mereka Hampir mendekati 1 dolar Pada bulan Mei Tahun lalu 2021 Ketika mereka Bakal melacakan Saya ingat banget Pada tanggal 8 Mei 2021 Saat itu Si Elon Musk Sedang mengadakan Acara Atau menghadiri acara Yang bernama adalah Saturday Night Live Atau SNL Di acara televisi Amerika Serikat Kalau gak salah Dan situ katanya Mereka bakal menyebutkan Si Dogecoin Dalam acara tersebut Nyatanya Terjadi pemompanya Bukan pas tanggal tersebut Nyatanya malah sebelumnya Dan akhirnya Banyak yang termakan pomo Ketika harga Yang melakukan Pembelian Dogecoin Di harga di atas 8 ribu 7 ribu 9 ribu Bahkan hampir mendekati ATH mereka Di atas 10 ribuan Kalau gak salah ya Jadi banyak yang mengalami Crash atau kerugian Yang sangat signifikan Ketika si Dogecoin Mencapai dengan Harga terendah mereka Pada bulan Juni ini Wajar banget Saya juga nyangkut banget Di Shiba ini ya Di harga 0,0088 Atau setara dengan 1,02 Yang mana saya disitu Adalah main scalping Saya gila banget Padahal targetnya Hanya beda 2 angka Dari tech profit saya Yang nyatanya gak kesentuh Dan udah Saya berharap Bakal naik lagi Taunya makin crash Crash Koneksi dalam banget Dan sampai saat ini Makin Dalem banget Yes Mungkin itu aja yang Apa sampaikan Dari kalian semua Ingat Ingat ya Semua ini ada disclaimer On dan Dior Kenapa? Karena berlaku keuangan Adalah dari kalian sendiri Selalu gunakan Uangnya aman dan santai Jadi apabila market Dalam keadaan Biolris Bulis dan bagaimanapun Kalian tuh Tetap tenang Dan santui Terima kasih Zae Bye Bye